Di sini kebakaran lapas kelas 1 Tangerang pada Rabu 8 September, dini hari menjadi sorotan lantara menewaskan sebanyak 41 orang. Tidak hanya itu rupanya ada fakta lain yang terungkap pasca peristiwa, yakni adanya kelebihan kapasitas warga binaan hingga 400%. Informasi ini diakui oleh Menteri Hukum dan Hamatomenkum Ham Yasona Lawli saat melakukan peninjauan pada Rabu siang. Dikutip dari tribunyus.com, Yasona mengungkapkan lapas tersebut kini dihuni oleh 2072 warga binaan. Ini artinya kapasitas sudah melebihi sebanyak 400%. Menurut Yasona, kebakaran terjadi di blok C2 yang terdiri dari beberapa kamar. Blok tersebut dikhususkan bagi terpidana kasus narkoba. Para korban tewasi ketua tak sempat menyelamatkan diri lantaran kondisi pintu kamar yang terkunci. Yasona menjelaskan penguncian pintu termasuk dalam protab yang ada. Insiden kebakaran ini bermula dari laporan petugas pengawas dari atas gedung segera pukul 1 lebih 45 waktu Indonesia Barat. Petugas tersebut lantas meneruskan laporan ke pemadam kebakaran setempat. Akibat dari periswa ini, sebanyak 41 korban tewas termasuk napi terorisme dan napi pembunuhan yang masing-masing berjumlah satu orang. Tidak hanya itu dilaporkan dua warga negara asing atau WNA asal Afrika Selatan dan Portugal turut tewas. Polisi yakini masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab kebakaran. Untuk sementara, api diduga berasal dari korsleting listrik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!